Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mukmin popular yang dirahmati Allah Selamat datang kembali di channel kami tempat dimana kita menjelajahi kebenaran agama Islam dengan tajam dan jelas Hari ini kita akan membahas topik yang sering membingungkan banyak orang Apakah mimpi basah saat puasa dapat membatalkan ibadah puasa kita Simak terus video ini untuk mendapatkan jawabannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam Puasa adalah ibadah yang agung di dalam Islam Dimana kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari Namun seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan yang rumit Seperti apakah mimpi basah bisa membatalkan puasa kita Pertanyaan ini memunculkan berbagai pendapat Tetapi hari ini kita akan mencari jawaban yang tegas dan terperinci sesuai dengan ajaran Islam Dalam literatur fikih masalah keluarnya air mani terbagi menjadi dua yang dapat membatalkan puasa dan yang tidak Pertama keluarnya air mani secara sengaja seperti melalui onani jelas membatalkan puasa Namun ada juga situasi dimana keluarnya air mani tidak disengaja seperti melalui mimpi basah Al-Khatib Ashir Bini dalam karyanya Muhnil Muhtaj menjelaskan bahwa mimpi basah tidak membatalkan puasa Dia menyatakan bahwa keluarnya air mani melalui mimpi basah Sebagaimana berpikir atau melihat dengan gairah tidak membatalkan puasa Hal ini disamakan dengan situasi dimana seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakannya Seperti orang gila atau anak kecil Pemahaman ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang bagaimana kita harus menjalani puasa dengan benar Mimpi basah meskipun mungkin tidak dapat dihindari Tidak boleh membuat kita khawatir akan membatalkan ibadah puasa kita Namun demikian kita tetap harus berusaha menjaga pikiran dan perilaku kita selama puasa Menghindari hal-hal yang dapat memicu mimpi basah atau perilaku yang tidak pantas Selain itu pemahaman ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk tidak hanya mematuhi hukum-hukum agama Tetapi juga untuk memahami dasar-dasar hukum tersebut Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup sebagai seorang muslim yang lebih sadar dan bertanggung jawab Menghadapi pertanyaan-pertanyaan rumit seperti ini juga mengajarkan kita pentingnya Mendekati agama Islam dengan pengetahuan yang luas dan sikap terbuka terhadap pembelajaran Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama kita Kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam Jadi untuk menjawab pertanyaan awal kita, mimpi basah saat puasa tidak membatalkan puasa Ini adalah konsep yang telah dijelaskan dengan baik dalam literatur fikih dan merupakan bagian dari kearifan Islam yang mendalam Namun kita tetap harus berusaha menjaga diri kita dari segala hal yang dapat memengaruhi puasa kita secara negatif Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah Dengan memahami hukum-hukum agama dengan baik Kita dapat memperkuat keyakinan kita dan menjalani puasa dengan penuh keberkahan dan keberhasilan Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan bagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan Terima kasih atas perhatian Anda Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman Anda Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh